Baiknya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita mulai untuk epidemiologi lanjut atau analitik. Dan nanti selanjutnya kita untuk manajemen dan analisis data. Baik hari ini materi yang cukup penting buat Anda semua nanti baik nanti di dalam penyusunan tesis dan juga analisis. Dan termasuk juga nanti di dalam metodologi yang nanti akan Anda nilai variable-variable yang mungkin jadi bagian di dalam model analitik nantinya. Nah tentu sebagian Anda mungkin sudah mengetahui terkait dengan hipotesis ini yang mungkin di S1 dan juga mungkin di S2. juga baru didengar tapi tentu kalau Anda sudah sarjana yang seharusnya ini sudah umum Anda dengar terkait hipotesis ini. Dan untuk menyamakan persepsi kita supaya sama nantikan nanti ini kita coba jelaskan ke Anda semua. Yang pertama adalah terkait yang ingin kita jelaskan apa sih sebenarnya fungsi dari dan juga definisi hipotesis ini dan apa kaitannya dengan nanti di dalam pembuktian pun juga berkait dengan teknologi penyakit. dan nanti bagaimana jenis-jenisnya dan juga bagaimana memformulasikan hipotesis ini. Karena juga memformulasi ini bagian yang harus kita pelajari yang kira tidak mudah juga tapi memang harus kita lakukan di dalam penelitian yang sifatnya analitik nantinya. Oke yang pertama adalah terkait dengan definisi ada dua penggalangan kata terkait dengan hipotesis ini tentu hipo dan tesis. Jadi secara sederhana kita mendefinisikan hipo itu sendiri adalah memang bentuk sementara. Makanya kata kandungan sementara itu adalah sementara atau tentatif yang butuh nanti yang akan kita verifikasi. Nah tentu kalau kita bicara verifikasi tentu ada dua yang nanti atau lebih yang akan kita verifikasi. Makanya syarat dari hipotesis itu adalah ada dua variable yang akan kita verifikasi atau yang kita ingin buktikan. Nah menjadi pertanyaan kita adalah sedangkan tesis yang selama ini kita belum murah atau umum kita sebutkan tesis. Sebenarnya tesis itu adalah bentuk dari pemecahan masalah itu sendiri atau solusi. Makanya sering saya sebutkan mungkin di metodologi penelitian. Nah kalau kita membuat karya ilmiah yang sifatnya tesis. Nah karena di luar negeri itu namanya tesisnya yang baik S1, S2, S3 tesis. Kayaknya ada undergraduate tesis, ada postgraduate tesis. Atau digital di S3 nanti ada disertasi dalam hal ini. Ya itu gunanya adalah sebagai pemecahan masalah atau solusi. Jadi jangan nanti Anda melakukan penelitian justru membuat masalah baru, berarti itu bukan sebuah tesis, seharusnya solusi yang diberikan sebagai rekomendasi atau hasil penelitian kita. Nah, parable yang jadi kerangka khusus acuan untuk referensi kita nanti atau rujukan untuk ke depan. Nah, makanya kalau kita gabung, apa sih sebenarnya hipotesis itu? Sebenarnya, kalau kita lihat apa itu sebenarnya hipotesis. Nah, hipotesis tentu adalah kalau kita gabung, dia merupakan yang terisifatnya tentatif, artinya ini sebagai pernyataan sementara mengenai pemecahan masalah. Makanya nanti dalam formulasi itu bisa Anda catat, itu ada dua bentuknya. Pertama, Anda nyatakan dalam pernyataan atau Anda bisa nyatakan di dalam pertanyaan. Jadi, bentuknya question dan statement. Itu dua bentuknya. Makanya nanti di rumusan masalah itu, jangan aneh-aneh Anda buat. Biasanya sering itu mahasiswa membuat di rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, tapi statementnya nggak ada. Nah, seharusnya kita nggak perlu menyatakan, berdasarkan, berdasarkan, atau di atas, segala macam. Tapi membuat summary dari statement yang kita buat, apa sih yang ingin kita buktikan, atau ingin kita verifikasi. Nah, yang kedua, juga kita difisikan komposisi berfavorable yang memiliki posisi atau peran tertentu yang harus dibuktikan secara empirik. Nah, ini kan kata kunci yang Pak Dio sampaikan kemarin ke Anda semua adalah verifikasi. Inilah yang kita butuhkan di dalam pembutian secara empirik. Tentu empirik kan ada dua. Yang pertama adalah bicara observasi, dan yang kedua adalah kita bicara yang disebut dengan eksperimen. Nah, jadi ini penting bicara empiris ini. Observasi pengamatan, eksperimen adalah perlakuan atau intervensi yang kita berikan. Oke. Nah, selanjutnya adalah perlu kita pastikan bahwa apa fungsinya. Fungsinya adalah untuk membatasi bidang penyelidikan kita. Supaya nggak ngaur atau nggak ngacok nanti terlalu luas apa yang ingin kita buktikan. Nah, hipotesis menjadi batasan itu. Terus yang kedua adalah menyadari peneliti sehingga apa namanya agak lebih selektif nanti memiliki untuk dalam pemecahan masalahnya. Nah, juga untuk sebenarnya hipotesis bentuk sederhana lah, cara sederhana untuk membuktikan proses buktian nantinya. Oke. Nah, karakteristiknya jelas tadi yang saya sampaikan di awal harus dia yang sifatnya lebih dari dua variable yang akan diverifikasi. Dibangun berdasarkan kerangka teori. Jadi nggak seenaknya aja kita ingin membuktikan, ingin melihat hubungan, ingin melihat verifikasi, ingin melihat perbedaan. Sedangkan secara substansi teorinya tidak masuk akal atau tidak dibangun secara rasional. Nah, tentu nanti terakhir adalah dapat diuji. Nah, uji inilah yang kita gunakan nanti pendekatan yang namanya statistik. Ini contoh yang paling umum yang ingin saya sampaikan ke Anda. Mungkin di S1 sudah sering juga disampaikan karena memang kita beragam. Itu Anda harus juga paham lagi nanti di S2 ini juga jadi pertanyaan. Nah, bentuknya S2 itu adalah pertanyaan dan juga statement dalam hal ini. Coba Anda lihat. Kalau kita bentuknya question, ini contoh yang paling mudah kita contohkan. Anggaplah ada dua variable yang akan kita verifikasi saat ini. Yang pertama adalah tentu kalau kita ingat di metodologi, ada independent variable dan ada dependent. Anggaplah ini adalah sebagai independent variable-nya kegiatan extracurricular sedangkan hasil belajar adalah sebagai outcome-nya. Nah, yang ingin kita buktikan sebagai pertanyaan dalam hipotesis kita, kita memformulasikan apakah ada pengaruh interaksi kegiatan extracurricular dengan hasil belajar mahasiswa. Nah, ini bentuk hipotesis yang akan kita verifikasi. Berarti ini artinya apa? Dua variable yang Anda verifikasi adalah tentu yang pertama adalah kegiatan extracurricular sedangkan yang kedua adalah outcome-nya adalah hasil belajar. Nah, ini bentuknya adalah pertanyaan. Sedangkan dengan bentuk statement, bentuk statement. Nah, ini kita tidak untuk pertanyaan, tapi menyatakan adanya. Ini kan kalau kalimat tesis itu ada yang beberapa kata-kata terdapat, adanya, itu juga bisa kata-kata itu, tapi tergantung nanti format itu pastinya ya adanya pengaruh interaksi yang signifikan kegiatan extracurricular dengan hasil belajar mahasiswa. Nah, artinya kita sudah menyatakan bahwa di hipotesis itu menyatakan dia ada hubungan kah atau ada perbedaankah atau ada pengaruh dalam hal ini. Nah, tentu ini yang dibuktikan. Kalau nanti kita terbukti, bisa kita nyatakan adanya. Tapi kalau tidak terbukti, berarti tidak ada pengaruh itu. Tapi yang jelas, model formulasinya adalah seperti ini. Clear ya, Anda semua. Nah, jadi di dalam proses formulasi, ini menjadi bagian penting di dalam proses nanti di dalam penelitian kita. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat ada dua. Nah, ini yang kadang-kadang nanti di dalam proses analisis, ini Anda bisa membedakan nanti. Jadi, ada hipotesis yang sifatnya direksional atau langsung, ada yang sifatnya non-direksional atau tidak langsung. Nah, di dalam formulasi hipotesis, itu kita bisa menyatakan secara direksional. Nah, biasanya kalau penelitian-penelitian yang sifatnya data numerik atau memang kita nyatakan dia apa namanya, di sini salah satu yang sifatnya direksional itu bisa kita katakan variable yang kita nilai itu membandingkan antara, anggaplah di sini perbedaan antara mahasiswa yang mengikuti kegiatan dengan yang tidak. Kita bisa menyatakan dia, oh ya, yang mengikuti kegiatan ekstrakman mungkin hasil belajar yang lebih tinggi. Nah, mungkin asumsi kita atau formulasi kerangka yang mungkin kita bangun orang yang mahasiswa yang banyak ikut kegiatan ini mungkin dia lebih karena bagus hasil belajarnya karena dia lebih tepat atau lebih cermat yang membagi waktunya, disiplinnya dibandingkan orang yang tidak aktif dalam hal ini. Tapi kan hipotesis itu bisa dibalik saja dengan nanti oh justru orang kalau ada asumsi kita atau referensi mengatakan oh ya, ternyata orang yang tidak mengikuti kegiatan memiliki hasil belajar yang lebih tinggi. Nah, mungkin asumsinya dia lebih waktunya bisa lebih fokus untuk belajar atau justru mungkin teman-teman yang aktif justru berantakan proses belajarnya seperti itu. Nah, ini juga konteks dalam penyakit juga seperti itu. Yang jangan sampai yang terjadi misalnya kayak yang ambigu gitu. Sering Pak Dio sampaikan ke Anda misalnya kalau kita menilai outcome penyakitnya penyakit yang sifatnya kronis ya, kayak EJK atau yang cancer. Nah, misalnya kita ambil misalnya aktivitas fisik misalnya. Nah, itu juga apakah orang yang mengikuti aktivitas fisik itu akan lebih sehat dibandingkan orang yang yang tidak misalnya. Nah, ini juga perlu referensi yang kuat. Nah, sedangkan kalau kita bicara non-direksional nah, sifatnya kita tidak menyatakan dia lebih tinggi atau lebih sehat tadi dikatakan ini, tapi dia menyatakan apa namanya dia menyatakan ada perbedaan saja dalam hal ini. Jadi bisa dikatakan dia sebagai apa namanya kita tidak mengetahui arahnya. Makanya kan direksional itu kan seolah-olah kita sudah menyatakan sudah mengetahui. Tapi kita hanya ingin membuktikan orang yang ikut ekstra dengan yang tidak itu menyatakan hasil berbeda hasil belajarnya. Nah, perbedaan itu yang kita nyatakan sebagai signifikan nantinya. Nah, kalau coba Anda catat di sini kalau di dalam nanti statistical analysis atau analisis statistik Nah, ini yang biasanya yang mungkin dulu atau Anda belajar biostatistik sekarang di S2 Nah, itulah nanti coba ditanyakan ada istilahnya hipotesis yang sifatnya one tail atau two tail nantinya. Nanti ada yang satu arah dan dua dua arah nantinya. Dua arah inilah yang biasa nyatakan non-direksional hipotesis. Karena arahnya bisa saja dia tadi lebih tinggi atau lebih rendah dan itu nyatakan dengan perbedaan. Akhirnya clear ya untuk ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat apa bedanya hipotesis statistik dengan hipotesis penelitian. Nah, nanti di dalam metodologi maupun juga karena memang di epit lanjut ini adalah konteks adalah analitik tentu salah satu studi analitik itu kan salah satunya adalah adanya hipotesis. Ini kan sudah di paradigma penelitian yang kita share dulu bahannya seharusnya Anda sudah memahami itu. Nah, salah satu kunci analitik itu analitik lanjut itu adalah hipotesis. Makanya ada hipotesis di situ. Nah, hipotesis itu kita bisa nyatakan dalam statistik kita bisa nyatakan dalam nanti hipotesis penelitian. Nah, yang disebut dengan research hypothesis atau scientific hipotesis. Nah, biasanya juga disebut dengan hipotesis alternatif. Ini ada bahasa lagi hipotesis alternatif. Nah, biasanya ini dinyatakan yang tadi adanya hubungan apakah ada perbedaan nah, ini bisa sifatnya direksional maupun juga non-direksional. Sedangkan yang statistical hipotesis ini disebut dengan null hipotesis atau hipotesis null dalam hal ini. Nah, dia biasanya kebalikan dari hipotesis alternatif atau research hipotesis hipotesis yang dinyatakan nanti di dalam penelitian Anda. Nah, biasanya dinyatakan dia tidak ada hubungan dalam hal ini. Oke, jelas ya? Nah, pertanyaannya adalah apa? Yang mana yang nanti akan kita tuliskan di dalam tesis kita? Yang kita tuliskan adalah research hipotesis. Ini dia jawabannya. Tersebut dengan scientific hipotesis. Jadi, Anda menyatakan nanti adalah adanya hubungan atau terdapatnya hubungan atau adanya perbedaan atau adanya pengaruh. Nah, ini yang biasanya ditulis itu dalam sub-bub kalau di dalam tesis itu sebelum kerangka konsep. Berarti sudah Anda menjelaskan kerangka teori dan systematic review Anda boleh satu sub-bub adalah hipotesis dan Anda menyatakan adanya ingat adanya atau terdapat hubungan antara variable satu dengan variable yang kedua atau sebagai outcome. Oke, clear ya. Nah, sebenarnya kalau studi empirik ini kita review beberapa referensi itu macam-macam ada nyatakan korelasi, ada perbedaan, ada antar populasi dan juga ada penyebab dan ini bisa kita nyatakan ada juga beberapa buku yang mengatakan dalam ini juga membuktikan untuk estimasi populasi mungkin nyatakan dia lebih tinggi dalam hal ini estimasi yang digunakan itu bisa saja pendekatannya jadi jangan nanti Anda tanya lagi Pak, kok ada nyatakan dia perbedaan Pak, ada dia nyatakan hubungan Pak, ada nyatakan dia pengaruh nah, tergantung kerangka teori dan juga konsep yang akan kita bangun nantinya ini yang perlu nanti kita verifikasi di dalam hipotesis yang kita buktikan nah, ini yang tadi Pak, saya ingin sampaikan ada hipotesis no, ada hipotesis alternatif ingat yang ditulis nanti di dalam tesis adalah bentuknya adalah HA tersebut dengan hipotesis alternatif oke nah selanjutnya di dalam hipotesis ini yang paling kritikal kita ingin jelaskan ada dua kesalahan nanti ada kesalahan tipe satu ada kesalahan tipe dua apa itu kesalahan itu nah, kesalahan di dalam kita mengambil keputusan nah, kita lihat dulu kesalahan tipe satu ini yang disebut dengan alpha error apa itu alpha error dimana kesalahan kita menolak H0 anda ingat tadi H0 apa menyatakan tidak ada hubungan sedangkan HA menyatakan adanya hubungan ini ingat betul jangan sampai salah ini pasti keluar di ujian nah, padahal sesungguhnya adalah H0 benar dalam hal ini atau menyimpulkan adanya perbedaan padahal sebenarnya tidak ada perbedaan itu nah, peluang ini jadi ketika kita menyatakan ini ada peluang kesalahan tipe satu namanya atau kita katakan dia adalah A atau sering disebut dengan tiket signifikansi atau signifikan level dalam hal ini nah, sebaliknya dalam peluang kesalahan ini itu kita nyatakan dia sebagai kesalahan tipe satu itu sebesar peluang itu adalah 1 kurang alpha nah, biasanya signifikan level itu adalah 5% misalnya anda lihat kan misalnya p-value kurang dari 0,005 nah, sebaliknya peluang itu biasanya nyatakan dengan tingkat kepercayaan yang biasanya kita gunakan 95% confident interval atau tingkat kepercayaan makanya kalau dalam analisis bivariat nah, 95% confident interval itu menjadi penting agar memang itulah parameter populasi untuk menyatakan sebenarnya berapa sih yang dipercaya di populasi sebanyak 95% itu itu menjadi pernyataannya nah, kesalahan tipe satu ini sering lebih serius dibandingkan dengan kesalahan tipe dua sekarang kita lihat apa itu kesalahan tipe dua kesalahan tipe dua itu sebut dengan yang tadi kepercayaan satu adalah alpha error sedangkan di sini adalah sebut dengan beta error beta error ini adalah ketika kita gagal menolak H0 makanya ini jadi pertanyaan di kelas FETP kemarin apa itu gagal menolak gagal menolak ini istilah lain adalah accepted atau kita menerima H0 artinya sebenarnya kalau bahasa statistiknya kita tidak tidak mampu apa namanya menolak H0 makanya katakan dia gagal menolak jadi sebenarnya kalau Anda sering saya kalau di mahasiswa satu sering saya canda itu kalau Anda apa namanya sudah punya pacar misalnya Anda dapat pacar kalau Anda tidak sebel juga sama pacar Anda sebenarnya kenapa Anda terima saya gagal menolak saja Pak misalnya juga bisa menjelaskan kita menerima H0 karena gagal menolak dalam hal ini tidak mampu kita menolak seperti itu padahal kenyataannya H0 salah dapat menyebutkan tidak ada perbedaan padahal sebenarnya ada perbedaan itu nah peluang ini juga punya kesalahan makanya dikatakan dalam hal ini kesalahan tipe kedua dan biasanya kesalahan ini kita juga bisa narasikan peluang tidak membuat kesalahan itu ada peluang namanya satu kurang beta nah biasanya satu kurang beta ini biasanya sebut dengan kekuatan uji dan biasanya kalau dalam ini kan bisa kita gunakan di dalam sampel bisa kita gunakan 80% dalam hal ini oke nah jadi bagaimana narasi yang paling mudah kita jelaskan oke nah jadi gini konsepnya adalah jika peneliti menolak H0 ya kan artinya apa dapat terjadi kesalahan tipe 1 nah penelitian salah mengambil kesimpulan karena sebenarnya di populasi sebenarnya benar atau tidak ada hubungan nah jika peneliti menerima H0 atau tadi dikatakan apa menerima H0 gagal menolak artinya dapat terjadi kesalahan tipe 2 peneliti salah mengambil kesimpulan karena di populasi sebenarnya hipotesis 0 salah jadi kita nyatakan dan adanya hubungan nah tapi beberapa juga harus Anda perhatikan signifikan statistik tidak sama dengan signifikan substansi dalam hal ini karena juga substansi juga penting kita perhatikan makanya kadang-kadang karena cenderung kalau dalam statistik sampel yang besar cenderung dia signifikan kalian perlu nanti memahami bukan berarti sampel besar jelek tapi cenderung dia signifikan tapi ini harus menjadi pertimbangan nanti di dalam signifikansinya oke nah probabilitas hasil penelitian sejalan dengan hipotesis 0 jika P biasanya kan P value ya P itu sebenarnya kalau bahasa Anda bisa terima sekarang itu adalah sebenarnya kita bicara peluangnya jika peluangnya besar maka H0 bisa diterima jika P nya kecil H0 ditolak besarnya kecilnya probabilitas ditentukan itu adalah dari alphanya makanya ketika kita lihat P value kecil itu artinya dia pasti ditolak artinya ada hubungan karena H0 ditolak kalau P nya besar atau pulangnya besar itu cenderung kita akan menerima H0 atau gagal menolak nah sekarang kita lihat contoh yang paling mudah buat Anda semua ini sering saya sampaikan nah anggaplah ini jadi ada dua apa namanya pernyataan yang akan kita verifikasi pertama mahasiswa A menyatakan ke mahasiswa B saya akan mengikuti kuliah PD 1230 yang di FK menat sedangkan mahasiswa C menelpon mahasiswa B menyatakan si A ini berada di retorat 1235 pernyataannya adalah apakah dua pernyataan ini sama benarnya nah kalau kita dalam konteks penelitian ini yang artinya apa yang perlu kita uji adalah seberapa besar peluangnya itu bahasanya seberapa besar peluangnya si A ini dia juga ikut kuliah dan juga berada di retorat kalau hanya selisihnya 5 menit nah ini kan yang akan diuji nah di dalam konteks di lapangan seperti ini dia yang pernyataan A ini adalah hipotesis 0 sedangkan yang ini adalah hasil penelitian kita nah ini yang akan diuji secara statistik nah tentu kan kalau gampangnya adalah apakah mungkin dia 5 menit sudah sampai di rektorat kalau kuliahnya anggaplah nanti di jati untuk analitiknya nah ini yang peluang yang akan kita nilai nah sebenarnya disinilah dalam pengujian itu yang anda bisa pahami nah artinya apa ketika ini diuji seberapa besar peluangnya ini nah tentu kemungkinannya akan jadi kecil jadi gak mungkin dua pernyataan itu harus artinya duanya apa namanya pasti ada satu yang salah gitu ketika peluangnya itu kecil disini juga kita nanti menilai di dalam penelitian juga perlu kita melihat ini artinya apa ketika ada satu pernyataan yang salah berarti jika observasi kita benar maka pernyataan pertama salah berarti benar dia berada di rektorat bukan ikut kuliah dia hasil penelitian kita yang benar berarti yang penting ada satu pernyataan yang salah nah jadi dalam hal ini kita bisa simpulkan ketika peluangnya itu kecil nilai penya kecil gak mungkin dia peluang itu besar dia berada di dua tempat itu artinya apa itu adalah kita ada satu yang pernyataan yang salah maka Hano salah artinya ditolak jika observasi kita benar pernyataan kita yang kedua benar artinya Hano salah artinya dia tidak berada tidak mengikuti kuliah dia berada di terakhir ini yang nyatakan dia katakan adanya hubungan atau ada perbedaan dalam hal ini nah sekarang kita lihat contoh yang kedua dengan narasi yang sama tapi kita ubah apa namanya waktunya dalam hal ini peluangnya lebih besar tentu bisa saja dua pernyata ini akan bisa dua-duanya benar gitu loh nah disinilah terjadi nanti kita gagal menolak dalam hal ini karena peluang itu ada dua-duanya artinya apa ketika kita uji dia kuliah 1230 dia berada dari rektorat 1430 berarti kedua pernyataan benar kalau kedua pernyataan benar berarti apa nilai P nya besar artinya peluangnya besar maka H0 benar kalau H0 benar berarti observasi juga benar dalam hal ini dua-duanya benar hasil pernyataan benar H0 benar berarti kita gagal menolak H0 dalam hal ini nah seharusnya kan ketika kita menolak tentu kan kita menyatakan H0 itu salah dalam hal ini ternyata H0 juga benar berarti dua-duanya benar dan berarti tidak ada apa namanya kita nyatakan ada perbedaan itu oke nah sekarang kita lihat kesimpulannya jadi gini kalau kita tabulasikan ini tadi ada H0 benar ketika kita menerima H0 ini berarti keputusan kita benar ya kan nah ketika H0 benar kita menolak H0 ini yang terjadi kesalahan tipe satu atau disebut dengan alpha error nah ketika kita H0 salah ketika kita gagal menerima H0 artinya apa gagal kita menolak H0 artinya kita menerima H0 itu yang kita katakan adalah kesalahan tipe dua nah ketika kita membuat keputusan benar adalah ketika H0 salah ya seharusnya kita menolak H0 artinya membuat kita keputusan yang benar tentu ini menjadi penting di dalam kita membuat narasi jadi kalau H0 salah artinya harus kita menolak H0 agar kita menyatakan ada tadi katakan perbedaan itu menyatakan kalau tidak artinya sama-sama benar tidak ada perbedaan itu yang kita bisa putuskan berarti kita harus menolak H0 ketika H0 itu salah oke ketika H0 benar kita harus gagal menolak artinya kita harus menerima H0 baru kita mengatakan dia keputusan yang benar oke clear ya disini nah kesimpulan kita adalah jadi di dalam kita menerasikan hipotesis dengan kemakna ini sering disebut dengan alpha yang menunjukkan besarnya peluang menolak H0 padahal kenyataannya H0 benar nah penentuan nilai alpha ini tergantung kondisi penelitian makanya kalau kita biasanya di kesmas kita menggunakan alpha 5% dan itu adalah 0,05 betasnya untuk di dalam kita menolak atau tidak menolak atau dalam hal ini signifikansinya sedangkan eksperimen kita bisa menggunakan 1% atau 0,01 untuk peluang membuat kesalahannya tentu adalah 1 kurang alpha ya kalau 1% berarti 99% nanti sedangkan untuk yang confident interval yang 5% adalah 95% nilai alpha juga dipengaruhi nanti besar sampel makanya nanti bisa dikatakan peluang itu bisa besar kalau sampel yang besar nantinya nah nilai P merupakan nilai yang menunjukkan besar peluang salah menolak 0 dari data penelitian nah nilai besar peluang hasil penelitian ini terjadi karena faktor kebetulan nah harapan kita nilai P kecil mungkin karena memang peluang untuk kita bisa menolak 0 sebab nilai P kecil maka kita yakin adanya perbedaan itu ketika dia dia apa namanya P nya besar artinya kan tadi kan P besar itu kan peluangnya sama-sama ada kita tidak menyatakan tidak ada perbedaan itu karena memang dia sama-sama benar dalam hal ini tapi kalau dia P nya kecil pasti lebih nyata kita menyatakan ada perbedaan itu perbedaan kita bisa generasikan adanya hubungan atau ada pengaruh dalam hal ini dengan kata dengan kata lain kalau nilai P kecil maka perbedaan yang ada dalam bukan karena faktor tulan nah saya kira itu untuk hari ini untuk formulasi hipotesis ini oke silahkan jika ada pertanyaan kita apa namanya buka silahkan terima kasih